musik 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 3,2,1 iya iya emang kan kalo mama bilang kan udah biasa putri kacang katanya enggak kok kalo di mes aku enggak dia sih mesnya dari kalangan mana mama atau apa dia banyaknya emang 5 iya kayaknya segituan lah marah ya? legal musik 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 halo saya Fungky Fizia saya Yanni Sofyan hari ini kita dapet challenge dari Tiento jangan di skip ya nah kali ini sistem game nya siapa yang paling di setiap pertanyaan diawali misalnya siapa yang paling rajin kalau di rumah kan taunya misalnya si sama setetek ini kan suami istri nih gitu apalagi backgroundnya sebagai atlet nah oke pertanyaan pertama siapa yang paling rajin kalau di rumah 3 2 1 gue oke tapi kayaknya kita kayak bantu iya jadi kalau misalkan di rumah kan kebetulan gak ada yang bantu ART juga jadi paling suka bagi apa bagi-bagi pekerjaan biasanya kalau ayanti tugasnya apa nih kalau di rumah nyapu ngepel ini cuci piring nyuci berarti gak makan bisa gak masak 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 siapa nih akulah masak dia lah oke siap lanjut pertanyaan kedua siapa yang kalau bangun sering telat 1 2 3 gue kenapa apa kalau misalkan bangun tuh pasti dia paling duluan karena Azlan juga kan pengen pengen makan pagi-pagi pengen makan pagi-pagi terus kan kalau misalkan kayak ini juga dibangunin gitu termasuk tuan salur juga gak sih ya karena kan dia harus nyiapin ya prepare dululah prepare biasanya bangun setengah 4 kalau dia terus saya kalau udah selesai masak langsung bangunin gitu oke siap 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 oke sekarang siapa nih kalau di rumah berarti ini di rumah banyaknya kalau tidur yang paling ngabisin tempat 3 2 1 iya hahaha oke dua-duanya nih oke kenapa masing-masing boleh dari tepungin dulu deh boleh sangka om deh iya kenapa kamu ngabisin tempatnya iya sih gak tau ya iya gak sadar gak sadar terus nurunnya juga ke anak tuh anak juga kalau tidur muter jadi sekarang kalau misalkan tidur pakai kasur di bawah kasur tambahan gitu kalau kasur di atas tuh bertiga susah oh iya sih emang saya kayaknya yang ngabisin tempat tadi spontan tadi spontan aja bilang dia wuih 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 siap sekarang yang ngabisin tempat berarti anaknya ya anak oke siap sekarang kalau di rumah nih siapa yang paling jorok 321 biar oh kenapa aku sih enggak misalnya jorok dalam artian kalau misalkan kayak baju kayak apa suka berserakan gitu terus kan emang kata jadi kayak kebagi-bagi gitu kan pikirannya ah udahlah nanti aja anak dulu gitu iya terus kan terus kata mama juga emang kebiasaan dari kecil jadi iya emang kan kalau misalkan mama bilang kan udah biasa putri kacang katanya enggak kok kalau di rumah satu enggak ada prioritas lain ya anak dulu ya berarti ya iya siap iya sekarang iya ya putri apa putri apa putri kacang kata mama kata mama putri yang suka ngacang oh oke oke skip siap siapa ini diantara kedua ini nih ya yang paling banyak fansnya 321 iya kamu kamu gak tau eh gak tau sih kalau misalkan kayak di medsos kan di poli polo orang-orang banyak polo orang IG aja oh diya tapi dia kan dihack juga lebih banyak dia sama orang usia iya sama orang turki kalau gak salah itu instagram yang baru baru bikin 2018 setelah nikah sih oh iya dihack juga tapi yang paling banyak fansnya untuk seluruhan dia sih dia juga sama fansnya dari kalangan mana mama atau apa gak tau sih dia banyak fans emak kayak kalau dia banyak kayak cowok ya iya anak poli juga poli ga iya oke siap siap jelas jelas yang paling boros bingas gila okey siapa yang paling boros 321 gue iya boros dalam apa biasanya mungkin kalau misalkan beli barang kayak gak liat harga gitu iya kan? hashtag murah banget lebih ke itu ya, lebih ke kayak dulu kayak sebelum punya anak iya sih waktu sebelum punya anak cuman sekarang udah ada yang ngerem kan? udah ada yang ngerem semuanya sekarang yang sering dateng COD atau orderan COD siapa nih? dia aku sih iya iya jangan dong itu main itu main apa sama om? yang sering dateng orderan COD siapa? tapi belinya apa biasanya? buat sendiri atau buat satihan? buat cuman? kebutuhan dia juga terus anak sih yang paling banyak yang paling banyak terus kayak apa ya? soalnya sekarang kan serba online jadinya males kalo misalnya keluar kalo udah punya anak jadi ya udah serba serba online aja terus kan biasanya harganya relatif lebih murah ya gratis ongki oke siap lanjut pertanyaan kedua siapa? siapa yang paling pelupa? 3 2 1 oke lupanya dari apa? siapa yang ngasih ini? boleh kayak naro barang kali ya ketinggalan tuh udah sering banget sering banget kayak kacamata aja tiap hari itu kayak kacamata kacamata tuh ada kakinya jadi kalo misalnya berangkat kacamata mananya kadang kalo misalkan kayak nyimpen barang yang masih dipake gitu kan disimpen aja udah gitu pas dia nanyain gak tau padahal dia nyimpen gitu oke berarti yang suka ngingetin tete yang sering pelupa adalah aa tapi dia juga lumayan sih iya sih ada lah lupa-lupa cuman lebih banyak ayah andi oke siap oke next pertanyaan wah ini siap siapa yang paling banyak mantannya? 3 2 1 dia aku gak tau wah makanya bahwa yang paling banyaknya gak tau kan iya soalnya gak tau ya banyak soalnya kita gak selingkungan gitu loh sebelumnya satu lingkungan enggak enggak satu lingkungan dia kan waktu itu masih di belgia kan jadi jauh serponnya jauh serponnya jauh oke jadi dalam pengakuannya berapa mantan anda? satu doang siapa? eh dua 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 tiga jangan disebut namanya tiga tiga cuman kan dulu mah masih kayak SMP SMA cinta monyet ya siap oke kalo ayah nih berapa tadi? tiga tiga kalo tete lima hahaha iya kayaknya segituan lah parah ya? oh iya woi hehehe sekarang pertanyaan selanjutnya siapa yang paling cerewet tiga dua satu? iya kenapa? gak cerewet dalam hal apa? siapa deskripsi ini? iya aku gak bisa mendeskripsi oh iya iya jadi kalo misalkan kayak ada sesuatu yang padahal apa ya? padahal sepele gitu padahal sepele jadi kalo misalkan ada sesuatu yang sepele misalkan kayak rumah belum dikunci atau misalkan kayak gimana tuh wow masih hmm jadi iya sambil jalan iya sambil jalan tapi kan demi kebaikan iya gila aja sih cerewet cerewet tapi demi kebaikan oke next siapa yang paling ngatur? tiga dua satu? iya apa? diaturnya dalam hal apa? pasti ada ini atur dalam hal kayak ya kalo misalkan kayak apa namanya? prepare waktu mau pergi atau prepare kayak gimana-gimana terus kayak apa ya? segala sesuatunya kan kalo misalkan kayak pergi-pergian nih kayak bagu kayak gimana jadi udah dia yang handle lebih ke prepare prepare pernah gak sih? misalnya ala latihan nih pengen pake baju yang ini tapi teteh udah menyediakan baju yang ini kalo misalkan itu sih enggak cuman kalo misalkan kayak aku nih contohnya males latihan atau misalkan kayak gimana tuh paling dia yang suka eh latihan gitu dia yang ngatur-ngatur jadwal lah ibaratnya oh berarti pelatihnya di rumah ini iya dia juga sih sebenernya lebih ke personal trainer ya nah kalo misalnya oke siap pertanyaan pamungkas siap bambang ah bambang oh iya bener bambang bambang-bambungkas oke siap pertanyaan yang paling ini separah siapa yang paling sayang anak 321 aku iya berarti gak sayang nih sama malah sayang cuman namanya mamah ya lebih care gitu lebih maksudnya kayak kalo misalkan saya kan belum tentu bisa kayak mungkin sesuatunya sama aku kalo misalkan dia kan bisa ngatur bisa anak selalu suami juga oh asik kalo misalnya cape juga kadang ayah dia juga sih gantian sih kayak kemarin contohnya dia lagi keluar kota anaknya iya kebetulan sih anaknya gak rewel gak rewel oke sekarang pertanyaan di luar dari bedanya ketika sekarang udah berkeluarga dan belum berkeluarga itu apa sih dari teteh dulu mungkin bedanya dulu nih kan kita tau kan kesibukan teteh dulu sebagai atlet sekarang nih jadi suami dan teteh jadi istri bahkan jadi ibu gitu gimana tuh bedanya apa ya mungkin kalo sebelum nikah lebih suka main hangout sama temen-temen gitu kan jadi kalo misalnya latihan juga ya sesuai dengan jadwal nah kalo sekarang tuh kayak kita yang ngatur jadwal sendiri gitu latihan terus sama temen-temen juga udah jarang ketemu lebih banyak waktu sama Ayandi sama anak bedanya sih kalo misalkan dulu paling mikirinnya buat diri sendiri ya kalo misalkan sekarang kan udah tanggung jawab suami gitu jadi jadi segala sesuatunya tuh bukan buat diri sendiri lagi yang paling penting kan ada anak sama istri oke oke keren 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 terimakasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like komen dan subscribe di Tento Indonesia nah bye bye aku yang jangan lupa subscribe kamu terimakasih aku yang jangan lupa aku yang jangan lupa sudah menonton konten ini ya terimakasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like komen dan subscribe di Tento Indonesia betul gak ada ya alang apa tadi lupa aja jadinya siap terimakasih sudah menonton video ini oke tiga satu terimakasih sudah menonton video ini jangan keraskan jangan ker io ohhh.. iya lu